Al-Fatihah 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 Ahsan Dan katakanlah kepada hamba-hambaku Ini Allah Memerintahkan Rasulnya Untuk menyampaikan Pesan dari pencipta langit dan buku Karena Allah Katakan, sampaikan Untuk hamba-hambaku Ada pesan apa Dari Allah Kita dengan pesan dari atasan kita Kita perhatian Kalau ada Suhaib mengatakan, Bapak tadi pesan Buat engkau secara khusus Agar engkau datang Menjumpai dia Itu orang akan tergerak Untuk melaksanakan perintah atasan Lalu kenapa dengan perintah Allah Kadangkala hati kita Tidak tergerak Untuk memperhatikan Apalagi untuk mengamalkan Maka Allah sebut Li'ibadi untuk Hamba-hambaku Jadi ada Hamba-hamba Allah yang khusus Sejatinya Semua manusia itu Hamba Allah Tapi apabila Allah Menyebutnya secara khusus Maka yang dimaksud adalah Hamba-hambanya Yang memiliki Kedekatan kepada Allah Apa yang harus mereka lakukan? Yaqululatihia ahsan Hendaklah mereka Mengucapkan Ucapan yang baik Apa saja ucapan yang baik itu Segala ucapan yang baik Kalau tadi disebutkan Ucapan yang baik itu adalah Yang mengandung kebaikan Dan intonusnya baik Di ayat ini Allah mengatakan Afwan Bukan yang baik Anak tadi salah menyampaikan Allah katakan Yang terbaik Kalau di Al-Baqarah Lima tiga Allah katakan Wa qululin nasih husna Kalau di Al-Isra' Yaqululatihia ahsan Ahsan itu artinya Yang terbaik Artinya sudah memilih Ada sepuluh ucapan baik Pasti kebaikan itu Ada tingkatan-tingkatannya Kita diperintahkan untuk memilih Mana ucapan yang paling baik Zikrullah Banyak Apa zikrullah yang paling baik La ilaha illallah Ucapan yang terbaik adalah ucapan Amar ma'ruf nahi mungkar Kita terkadang membiarkan Kemungkaran terjadi Karena takut teman kita Sakit hati Dia tidak menggunakan lisannya Untuk beramar ma'ruf Saudaranya tidak melakukan kebaikan Dan dia bisa menyampaikan Tapi dia diam Karena takut Saudaranya marah kepada dia Itu bukan ucapan yang baik Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi Sedangkan dia bisa Untuk merubahnya Dia ada di tempat itu Teman-temannya Sedang menghibahin orang Lalu dia diam Karena takut dijauhi Sama sahib-sahibnya Dia berjali Tidak Anak akan jaga hubungan baik Sama mereka Subhanallah Dia tinggalkan Amar ma'ruf nahi mungkar Dengan lisannya Sedangkan dia mampu Anak katakan Ini orang mampu Maka disebut orang ini adalah Syaitanun akhras Syaitan bisu Syaitan Tapi tidak bisa ngomong Sedangkan orang Yang mengucapkan Ucapan yang terbaik Akan berusaha Dengan kata-kata yang baik Dia beramar ma'ruf dan berahimu Dalam berkata kepada orang tuanya Allah perintahkan Wa qullahuma Qaulan karima Ucapkan untuk keduanya Qaulan karima Ucapan yang mulia Jamal rahmakumullah Kenapa kita disuruh Menjaga tutur kata kita Dalam bergaul Dalam bermasyarakat Dalam bermedsos Karena sebagian orang Tidak usah Sekarang sudah jarang ngomong Nah Yang ngomong sudah tangannya Dan Allah katakan Ma yalfidu min qawlin Illa ladayhi raqibun atid Tidak ada Yang keluar dari lisan Seseorang dari perkataan Lisan menjadi Tu Lisan Orang sudah berbicara Dengan tangan Illa ladayhi raqibun atid Kecuali akan ada Raqib yang mengawasi Atid yang menyimpan Semua tercatat Kalau dulu orang ngomong Tidak ada rekaman Susah ada buktinya Sekarang orang itu Menulis buktinya Untuk diri dia sendiri Ketika dia tulis dengan tangannya Dia tulis dengan tangan dia sendiri Tidak bisa dia mengingkari Mungkin kalau hanya ucapan yang lewat Lalu orang itu mengatakan Tadi engkau mengatakan seperti ini Enggak aku gak ngomong Tapi dengan tulisan yang kau tetapkan Seluruh penduduk dunia Bisa melihat Bahwa engkau telah menulisnya Dan sebelum itu Malaikat-malaikat Mencatat Telah mencatat Kembali kepada pertanyaan Anda tadi Kenapa Allah suruh kita Memilih ucapan yang baik Ini nilai Islam yang kita lupa Allah mengatakan Inna syaitan Iyan zagu bainam Syaitan itu berusaha Merusak hubungan diantara mereka Dengan apa? Dengan ujaran-ujaran kebencian Dengan perkataan-perkataan Yang penuh celahan Antum bisa bayangin Bagaimana komentar-komentar Yang ditulis oleh orang di medsos Kadang-kadang Ucapkan ucapan yang baik Ya qudullati hiya ahsan Syaitan itu merusak hubungan Kita alhamdulillah hubungan baik Di antara kita Gara-gara kita nyeletuk Dengan ucapan sesuatu Yang kita tidak pikirkan Tahu-tahu hubungan kita rusak Inna syaitana kana lil insani aduwa mubir Syaitan itu buat manusia adalah Musuh yang nyata Kita udah tahu Allah kasih tahu kita Di antara alat yang digunakan syaitan Untuk merusak hubungan diantara kita Adalah lisan kita sendiri Lisan ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi syaitan menungganginya Supaya kita bisa rusak hubungan di dunia Dan masuk neraka di akhirat Dalam hadith Yang diwetkan Membukharian Muslim Rasulullah s.a.w Mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yawmi l-akhir Fal yakul khairan awliya semu Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Nih Yang menjadi motivasi beramal itu iman Bapak-bapak kenapa sih Kok kepingin berangkat kerja Kenapa kajian kita gak sampai jam 7-8 Kenapa Ada komitmen Dengan perusahaan Gak sampai Anak kerja Anak tekan kontrak Terus Kalau gak hadir Apa yang terjadi Akan mendapatkan sanksi Kita takut Dengan sanksi Dan kita berharap Riwet dari perusahaan Allah Akan memberikan kepada kita Keamanan Dan gak perlu takut Jaminan Inilah yang memotivasi kita beramal untuk Allah Sebagaimana dalam urusan dunia Kita termotivasi dengan Gaji Kita termotivasi Untuk beramal Karena ada sanksi Maka Nabi s.a.w Mengatakan Barang siapa beriman kepada Allah Dan hari akhir Ada apa di hari akhir Ada semua balasan buat kalian Apa saja yang kalian lakukan Allah akan catat Allah akan balas Dan bukan satu dibalas satu Enggak Kita ruki Kalau satu dibalas satu Satu dibalas satu aja Kita giat kerja Sebagian Masya Allah Ada yang 16 tahun gak pulang Kenapa Udah nyaman disini Pulang Wallahu'ala Ngapain Ada ketakutan Kenapa kita tidak takut Dengan hari akhir Dimana kita akan menghadap Kepada Allah Dengan fasilitas Yang Allah berikan kepada kita Allah kasih kepada kita Kedua kaki Itu dari Allah Bukan dari perusahaan Ingat Allah berikan kepada kita Jantung yang bergetak Itu dari Allah Bukan dari perusahaan Allah berikan kedua mata Kepada kita Lisan dan dua bibir Apa kata Allah Bukankah kami yang menciptakan Buat manusia itu Dua bola mata Kami kata Allah Dan lisan Dan dua bibir itu Kami yang menciptakan Supaya manusia ingat Itu fasilitas dari Allah Bukan dari orang tua Bukan dari siapa-siapa Maka Nabi mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa Beriman kepada Allah Yakin bahwasannya Ini fasilitas dari Allah Yakin bahwa Allah Pencipta langit dan bumi Yakin bahwa Allah Yang berhak ditakuti Dari semua Karena dialah Rabbul Alamin Dan yakin dengan adanya Hari kiamat Hari pembalasan Hari gajian lah Kalau bicara sekarang Hari gajian Bagaimana bahagianya orang Disini gajian tanggal berapa Tidak ditentukan Masya Allah Beda kebijakan Nah Alhamdulillah Kebijakan Allah satu Hari akhir Nah Pada hari akhir Antum akan mendapatkan Apa yang Antum amalkan Kalau yakin dengan dua hal itu Apa kata Nabi Alayhi wasallallahu alaihi wasallam Falyakul khairan Hendaklah dia mengatakan Yang baik Au liya smut Atau Diam Maka Antum kiranya Kalau tidak bisa mengatakan Yang baik Diam Nggak bisa Anak orangnya kasar Diam Anak orangnya Kalau ada orang ngomong Nggak bener Anak langsung Marah sama dia Jangan Diam Lebih baik Diam Kalau tidak Yang keluar dicatat Yang masih terpendam dalam hati Belum dicatat Kalau sudah keluar Nggak bisa ditarik Ada konsekuensinya Nanti pada hari kiamat Ada orang yang bangkrut Gara-gara apa Gara-gara omongannya Ngomongin sana Ribah Sana ribah Sini Mencelah sodaranya Mencaci maki sodaranya Antum bisa bangkrut Karena udah keluar Tapi kalau hanya perasaan Di hati anak Mangkau Lusat anak Ingin katakan kepada dia Tapi masih di hati Belum dicatat Makan untuk jaga Nabi mengatakan Awliya semua Dan dalam hadis lain Nabi A.S. mengatakan Subhanallah ya Ucapan Nabi ini Ana lihat Di masa sekarang Lebih banyak Terjadi Beliau mengatakan Innal abda Lai takallamu Bi kalimatin Min ridwanillah La yulqi Lahabalan Ada orang Ada orang Kata Nabi A.S. Ada orang Ada seorang Hamba Yang mengeluarkan Sebuah Kata Berbicara Dengan sebuah Kalimat Yang dia Tidak terlalu Perhatian Dengan kalimat ini Tapi kalimat itu Termasuk kalimat Yang diridu Allah Yerfa'ullahu Bi hadarajat Oh Yerfa'ullahu Bi hadarajat Allah angkat Dengan kalimat Yang dia Anggap kalimat Itu biasa Tapi ternyata Allah angkat Kederajaan Yang tinggi Kita kadangkan Laja ma'a Di grup Atau ngobrol Sama teman Lagi makan Lagi makan nih Kita tahu Macem-macem Yang makan Kita ngomong Eh jangan lupa Pakai tangan kanan nih Cuma gitu Kita ngomong Antum lihat Mungkin sebagian Merubah tangannya Dengan ucapan antum Atau antum Mengatakan Jangan lupa Bismillah Bismillah Kemudian orang itu Mengucapkan Bismillah Karena ucapan antum 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 tidak peduli Artinya Pulang ke rumah Tidak kepikiran Dengan ucapan tadi Tapi itu kata-kata Yang diridu Allah SWT Allah angkat Derajat antum Dalam kondisi Antum Tidak sadar nanti Ya Allah Hanya dengan Satu kata itu Bagaimana Kalau banyak kata Yang antum Perhatikan Tapi ada Hambain juga Tidak peduli Dengan omongan Ucapan dia Mengandung Kemurkaan Allah Gara-gara Ucapan dia Dia terprosok Kita perhatikan Ucapan kita Jangan gampang Mencelah Mencaci Menghina Dan seorang Mumin Kalau kita bicara Sifat orang beriman Itu Subhanallah Dia tidak suka Melaknat Tidak suka Menuduh orang Tidak kotor Omongannya Sebagian kita Subhanallah Ada orang-orang Yang biasanya Dikagetin Langsung keluar Kata-kata Kotor Teman-temannya Tertawa semua Dan dia Biasa Tidak merasa Itu dosa Dia Bukan orang beriman Yang seperti Yang kotor Dan kasar Barakallahu Fikum Maka belajarlah Belajar Ngomong itu Juga perlu belajar Bayangkan Ada sekolah Namanya Kuliah apa Komunikasi Itu Fakultas Komunikasi Apa Belajarnya Dia disitu Belajar Ngomong Belajar Ngomong Melihat Dengan siapa Dia berbicara Dewasa Anak-anak Wanita Lelaki Kakek-kakek Nenek-nenek Pejabat Anak buah Itu belajar Mereka berbicara Ada kuliahnya Dan seorang mu'min Sudah punya Kitab Perujukan Al-Quranul Karim Dan Sunnah Nabi Tapi Kita Tidak Baca Barakallahu Fikun Anak rasa itu cukup Mudah-mudahan Ya Allah Memberkahi Umur kita Mengampuni Dosa-dosa kita Amin Dan memberikan Taufik kepada kita Untuk mengamalkan Kebaikan Dalam kehidupan ini Assalamualaikum Alaykum Muhammad Wa ala ahli Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi